oke kita mau volkada ya volkano hit wave volkano nest soloran yang difficulty normal kita pengen lihat damage cryomancer disini seperti apa dan pengen ngetest skill barunya sih sebenernya jadi bisa tiga kali gitu lari larian si otong menarik katanya Not bad Agak susah sebenernya ke kombonya Kalau monsternya lari-lari Mekanik kayaknya sama aja Sama Volkanonis yang dulu ya Aduh Gak ada damagenya, ampas Sini kau Sini Chilling miss Kita combo pake skill baru Mati dong Ya lah segitu lagi Kita timpuk bola salju Gak mati nih Hehehe Hehehe Mekaniknya sama persis Cuma di remake doang Ini kagak modal nih orang Korea Hehehe Ini mekanik tembak tembakan lagi kan pasti Kita berdiri di samping pilarnya Pas udah mulai ada tanda-tanda laser kita Lari Biar diarahin ke pilar tembakannya Wultis aja Damagenya kecil amat ini Cryomancer ya Biar Sampai Ok Biar 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 Sampai Biar 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 Hai nih kita aduk tornado sama tornado tornado sama tornado waduh kena mana ini masih sama juga berlindung di belakang kadang loh loh kadangnya mati oh ini sepertinya bedanya ini nih kalau di vulkan onis yang waktu ke berapa ya 70 apa 60 vulkan onisnya itu kadangnya enggak mati ini adalah waktu yang sangat bagus untuk berdps bye asik juga sih skill barunya cryomancer ngelempar bola salju Hai terus bisa Hai freezing spear nya jadi cepet banget kayak instan gitu low-grade heroic weapon bisa dijual high granite bisa dijual put apa ini middle nya bin kalau mau punya equipment harus main sendiri high garnet low-grade armor oke itu tadi di volkan onis yang baru kita konsol pakai cryomancer di mesin gak gede-gede amat tapi gak lama-lama amat juga nesnya kita ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa di like dan subscribe video saya supaya cepat muncul video baru nya guys bye bye selamat menikmati